Halo sahabat Mikaela ID, buat kamu yang demen berfoto selfie, kali ini ada beberapa rekomendasi HP dengan kamera terbaik 2020 yang pastinya beberapa HP kali ini bisa memenuhi kebutuhan berfotomu dengan hasil tangkapan jurni dan tajam Penasaran? Tapi sebelum lanjut menuju ke ini video, kita ingin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID iPhone 11 Pro Max Buat kamu yang suka berfoto, sepertinya iPhone 11 Pro Max menjadi salah satu ponsel dengan kamera terbaik yang patut untuk dimiliki Bagaimana tidak, iPhone 11 Pro Max sudah memboyong kamera depan dan belakang yang bisa diandalkan untuk mengabadikan momen berkesanmu dengan hasil gambar jurni juga penuh warna Untuk kamera belakang, sudah tertanam 3 lensa beresolusi 12MP, plus 12MP, plus 12MP berfitur quad LED dual tone flash dan HDR Kemudian, mengintip pada kamera selfie, iPhone 11 Pro Max sudah dibekali 2 lensa sekaligus beresolusi 12MP, plus SL 3D dengan fitur HDR Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung memang selalu menghadirkan smartphone terbaiknya baik di segmen entry level maupun flagship Dan salah satu smartphone terbaru Samsung dengan kamera terbaik ini tak lain adalah Samsung Galaxy S20 Ultra yang resmi dirilis pada Februari 2020 Kamera pada Samsung Galaxy S20 Ultra memiliki kualitas dan juga fleksibilitas kamera yang cukup baik Bahkan pada kamera utama, sudah tertanam 4 lensa sekaligus dengan resolusi 108MP, plus periscope 48MP, plus 12MP, plus 0,3MP berfitur LED flash, auto HDR, panorama Kemudian, untuk kamera depan, Samsung Galaxy S20 Ultra dihadirkan dengan 2 lensa beresolusi 40MP, plus PDAF berfitur dual video call dan auto HDR Tentu saja, kamera pada Samsung Galaxy S20 Ultra ini mampu menghasilkan gambar yang detail dan juga sangat baik Huawei Mate 30 Pro Selain memiliki desain yang menawan, layar HDR cukup jarak dan juga performa yang powerful Huawei Mate 30 Pro juga dihadirkan dengan kamera berkualitas dan sudah mendukung 3x optical zoom untuk memenuhi kepuasan mereka yang suka berfoto Tentu saja, kualitas kamera yang tertanam pada Huawei Mate 30 Pro tak perlu diragukan lagi Untuk kamera utama pada ponsel ini sudah berbekal 4 lensa dengan resolusi 40MP, plus 8MP, plus 40MP, plus 12D berfitur Leica Optic, dual LED, dual tone flash, panorama, dan HDR Lalu, melirik kamera selfie-nya, Huawei Mate 30 Pro sudah disematkan dual lensa beresolusi 32MP, plus 12D OPPO Reno 10x zoom OPPO Reno 10x zoom OPPO Reno 10x zoom dengan OPPO Reno 10x zoom OPPO Reno 10x zoom memiliki kualitas kamera yang baik dan juga berkualitas jempolan apalagi untuk kamera depan sudah mengusung teknologi motor jet popup berbentuk Siri View yang bisa tenggelam dan muncul ketika fungsi kamera digunakan di sisi lain, kamera pada OPPO Reno 10x zoom diklaim mampu menangkap gambar dengan hasil yang cukup tajam Untuk kamera utama, ponsel ini dihadirkan dengan 3 lensa beresolusi 48MP plus periscope 13MP plus 8MP. Kemudian, kamera selfie-nya sendiri sudah beresolusi 16MP berteknologi motoristik pop-up yang pastinya sangat cocok untuk mencukupi kebutuhan berfoto selfie-mu. OnePlus 7 Pro Untuk kamu yang suka smartphone dengan teknologi kamera motoristik pop-up, OnePlus 7 Pro ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Apalagi, selain dihadirkan dengan kamera jempolan, ponsel ini juga memiliki beberapa kelebihan yang bisa diunggulkan seperti performa mempuni dengan Snapdragon 855, memiliki fitur pengisian daya super cepat, dan bahkan sebagai smartphone dengan basal titilis. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang suka berfoto, OnePlus 7 Pro sudah tersama 3 kamera utama beresolusi 48MP plus 8MP plus 16MP berfitur dual LED flash, panorama, dan HDR. Sedangkan kamera depan beresolusi 16MP dan sudah berteknologi motoristik pop-up. Xiaomi Mi 10 Pro Di tahun 2020, sepertinya menjadi keberakan terbaik Xiaomi untuk mengeluarkan smartphone flagship terbaiknya. Ya, Xiaomi Mi 10 Pro yang dirilis pada Februari 2020 ini mengusung banyak keunggulan, mulai dari performa, tampilan, kualitas layar, hingga kamera. Nah, melirik pada kualitas kamera Xiaomi Mi 10 Pro, tentu saja smartphone ini dihadirkan dengan kamera terbaik dengan mengusung 4 lensa utama beresolusi 108MP plus 8MP plus 12MP plus 20MP dan single camera selfie beresolusi 20MP yang sudah mampu menghasilkan kualitas gambar jenis dan terbaik di kelasnya. Huawei P40 Pro Huawei memang dikenal memiliki kualitas kamera terbaik. Sukses dengan Huawei Mate 30 Pro, kemudian pada bulan Maret 2020, Huawei kembali merilis smartphone terbarunya yang tak lain adalah Huawei P40 Pro. Tentu saja, Huawei P40 Pro menjadi salah satu smartphone berkamera terbaik yang layak untuk dimiliki. Dengan 4 lensa kamera utama beresolusi 50MP plus periscope 12MP plus 40MP plus ToF 3D dan dual camera selfie beresolusi 32MP plus IR ToF 3D sebagai sensor biometrik. Kamu bisa mendapatkan kualitas gambar super tajam dan jernih di kelasnya. Kualitas gambar super tajam dan jernih di kelasnya. Nah, itulah beberapa rekomendasi hape dengan kamera terbaik 2020. Tentu saja, smartphone ini sangat cocok sekali untuk kamu yang doyan berfoto selfie maupun mengabadikan setiap momen berkesan dengan hasil tangkapan yang gernih dan tajam. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!